Welcome back to my youtube channel Halo friends, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat Kali ini saya akan ajak teman-teman Jalan-jalan ke sebuah pantai Yaitu Pantai Tanjung Layar Yuk ikut kita terus Dan pastikan saksikan sampai selesai ya teman-teman Selamat menyaksikan Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam Kita sampai juga di gerbang wisata Sawarna Kita akan parkir mobil di sini Untuk parkir mobil dikenakan Rp25.000 Dan tiket masuk Rp5.000 per orang Dan disini kita akan nyewa motor Karena jika jalan kaki ke dalam itu lumayan jauh Jadi biasanya kita ditawarkan untuk rental atau sewa motor mereka Dan itu dikenakan biaya Rp60.000 Kita sudah bisa membawa motor sendiri Nah ini sudah terlihat Pantai Ciantir Tapi tujuan kita sekarang ke Pantai Tanjung Layar Wah keren ya teman-teman Pagi-pagi sudah disuguhi pemandangan yang sangat indah Dan juga udara yang sangat sejuk Jadi sebaiknya motoran ya teman-teman sambil menikmati udara segar Wow sudah kelihatan air biru pantanya Nah untuk di pinggiran ini katanya bisa mandi Sumpah ini bagus banget Ini salah satu pantai terfavorit aku Dan taraaa Kita sudah sampai di tujuan yaitu Tanjung Layar Pantai Tanjung Layar adalah objek wisata di kawasan desa wisata Sawarna Bayah Kabupaten Lebak, Banten Nama pantai ini berasal dari gambaran Dua buah batu karang raksasa Yang berbentuk seperti layar kapal yang terkembang Batu karang ini berdiri kokoh Terletak sekitar 50 meter dari bibir pantai Di balik batu karang raksasa ini Terdapat formasi dinding karang yang lebih rendah Jika pantai-pantai pada umumnya biasa dihiasi Pemandangan hamparan pasir putih Namun di pantai ini kita dapat menemukan Hamparan batu karang yang luas Pantai Tanjung Layar merupakan pantai dengan lahan Yang didominasi oleh pasir putih berbatu serta gugusan karang Sehingga pantai ini kurang pas untuk aktivitas bermain pasir Di antara bebatuan ini Kita dapat melihat jernihnya air laut Serta beragam ikan-ikan kecil yang mencari makan Sesekali angin menggulung ombak dan membawanya ke pantai Dipecah di antara bebatuan Fasilitas yang tersedia di pantai ini cukup lengkap dan memadai Terdapat area parkir, toilet, dan kamar mandi umum Serta musola dan jajaran warung makanan Fasilitas untuk kegiatan pantai lainnya yaitu Memiliki beberapa jasa penyewaan alat water spot Seperti snorkeling dan surfing Juga dapat menikmati beragam pilihan penginapan Merupa homestay yang nyaman dan tersedia Di sekitar kawasan pantai Dan ini tempat penginapannya benar-benar recommended sekali Itu sangat buat nyaman dan bagus Oh iya, apabila teman-teman mau ke sini Pantai Tanjung Layar itu berada di desa Sawarna Yang memiliki jarak sekitar 150 km dari Rangkas Bitung Lokasinya bisa dicapai melalui dua rute Yaitu Rute Barat dan Rute Timur Rute Barat adalah rute yang melewati Serang, Pandenglang, Malimpin, Bayah Sementara Rute Timur melewati Cibadak, Pelabuhan Ratu, Cisolok, Bayah Disarankan memang sebaiknya memilih rute timur Karena kondisi jalannya yang lebih baik dari Rute Barat Dan perlu teman-teman tahu Ada beberapa objek wisata lainnya yang berada Tidak jauh dari pantai Tanjung Layar Objek-objek wisata ini berada di sepanjang pesisir desa Sawarna Lokasinya berdekatan sehingga bisa dicapai dengan menggunakan motor atau berjalan kaki Memudahkan kita untuk bereksplorasi dan banyak menemukan keindahan lainnya Di Sawarna sendiri ada 9 titik lokasi wisata yang dapat digunjungi wisatawan Yaitu Karang Terajil, Legon Pari, Karang Bereum, Tanjung Layar, Pasir Putih, Goa Lalai, Goa Langir, Karang Bokor, dan Pulau Manuk Namun untuk dapat mengunjungi 9 lokasi tersebut Kita harus menyewa objek Karena jaraknya lumayan dari satu lokasi atau satu pantai ke pantai lainnya Oke teman-teman itu dia seputar Tanjung Layar Sekarang kita akan cari makan siang Nah ini kita bermain satu hari sebelum puasa Jadi syukur masih ada yang jualan Dan disini saya pesan ikan kue karena ini ikannya masih sangat segar Dan pilihannya pun tinggal ikan ini Makanannya sudah siap disantap Mari makan teman-teman Wah sungguh seru menikmati makanan sambil memandang pantai yang begitu indah Makannya pun jadi lahap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman kita sudah puas menikmati indahnya pantai Dan ini sudah sore Waktunya kita pulang Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia bersama kami Dari awal pembukaan hingga berakhirnya video ini pada hari ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bunyikan notifikasinya Jangan lupa untuk tetap setia mengikuti video-video saya selanjutnya ya teman-teman Salam sehat dan sukses selalu Terima kasih, bye-bye